Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wasawihi ajmain amma ba'du Dalam sebuah wawancara, ada seorang wanita penyihir asal Lursia yang sedang memberi kesaksian bahwasannya ketika dia sedang mendapat target seorang muslim untuk disihir, ia merasa kesulitan untuk menembusnya Dia mengatakan, kalau seorang muslim ini seperti ada dinding pelindung yang melindungi tubuh orang muslim tersebut Dan hal tersebut didapatinya hanya kepada orang-orang islam saja dan sangat berbeda dengan apa yang didapatinya kepada orang-orang di luar agama islam Alkohol ini mengatakan, mengatakan, mengatakan mengatakan vibraan dan sep Dan lebih mudah berusuhan, lebih mudah berusaha dengan mudah. Terus ini menjadi sesuai lebih ondtil, jika dia berusaha mengenai? Kini, karena kini jahat. Perusahaan dengan ketiga. Mesti melakukannya berusaha dengan unsulman. Mereka ber Washington selalu berkung jawab dengan Keregor. Kedulahnya namaz, kesehatan makulat. Они постоянно находятся под таким, знаете, как некий купол Воздействовать на них очень трудно Начинаешь воздействовать, человек начинает обращаться во время молитвы Они действительно многие, не как в церковь приходят, когда все хреново в жизни Он пришел, помолился, а потом на 5 лет забыл вообще про Бога, какие-то там каноны и так далее Мусульмане, как правило, неистово верят Неистово отдают энергию своему эгрегору И этот эгрегор их очень бережет Поэтому работать, делать какие-то воздействия на истинно верующего мусульманина очень сложно Это некий хороший эгрегор, да? Ну, для них, да Этот эгрегор хорош для адептов, которые вносят в него хорошую энергию А вот вы как это ощущаете? Вы нашли энергослед такого человека, да? И дальше что? Вы пытаетесь его каким-то образом притянуть, визуализировать эту нить, но у вас не получается? Она исчезает, я не могу за нее хватиться Мне начинает, я фокусируюсь на ней, а мне мгновенно что-то вышибает из потока То есть вот такое прям Или я представляю перед собой человека, какого-то четко до мелочей И могу воздействовать на него даже на ментальном уровне А какой-то образ у меня просто вообще не создается Я даже на фотографию смотрю, создаю, а он у меня улетучивается То есть я уже четко вижу человек чем-то закрыт А это только с мусульманами работают? У меня вот да В христиане сейчас мало людей которые истинно веруют Даже тех кто в комментариях там пишут что Бог в душе, там да, такие верующие все прям По факту оказывается нет Pengакuan wanita penyihir tersebut Telah membuktikan Bahwa apa yang dipirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Terbukti benar Hal ini pun pernah disampaikan oleh guru kita Ustadz Halid Bahasa Lama Habithaullah Bahwa orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Dapat membentengi dari gangguan saytan dan sihir Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak sama-sama videonya Sebelum kena sihir Supaya antum tidak kena sihir Ada poin-poinnya Yang pertama adalah Tawakal kepada Allah SWT Selalu ikhtiar, serahkan urusan Ikhtiar, serahkan urusan Ada perintah Allah Subuh, gelap Tawakal Allah Jalan, ikhtiar Tawakal Allah Tidak akan pernah bisa dia mengganggunya Pegang baik-baik firman Allah Surah At-Talaq Ayat 3 Siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan jadi pencukup baginya Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya Allah akan lindungi dia Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan Bagi tiap-tiap segala sesuatu Juga dalam firman Allah SWT Yang menjelaskan Syaitan tidak akan mampu mengganggu orang yang bertawakal Surah An-Nahal Ayat 99 sampai ayat 100 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Laisalahu sultanun alalladhina amanu wa'ala rabbim yatawakalun Innama sultanuhu alalladhina yatawallownahu walladhina humbihi musyrikun Syaitan itu tidak akan punya kekuasaan sedikitpun Atas orang-orang yang beriman Dan bertawakal kepada Tuhannya Jadi kalau kita bertawakal sudah ikhtiar mencoba Udah Syaitan tidak akan bisa masuk di pintu itu Sesungguhnya kekuasaan syaitan Hanyalah ada pada orang-orang yang mengambilnya Sebagai pemimpin Atau bergantung padanya Dan orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Yang kedua Selain kita bertawakal kepada Allah Memelihara solat subuh berjamaah Bersama kaum muslimin di masjid Terutama laki-laki ya Kalau perempuan tentu ada hukum sendiri di rumah Kata Nabi SAW hadis riwayat muslim Siapa yang solat subuh berjamaah di masjid Ya pasti dalam jaminan Allah Kata ulama hadis adalah Diselamatkan dari syaitan Kesusahan serangan tukang sihir Dan semua orang-orang yang mau mengusiknya Yang ketiga Membaca mu'awidat Al-Falaq, An-Nas Karena Nabi SAW menyuruh Qubah bin Amir Melewat sabdanya Mohonlah pelindungan dengan membaca keduanya Karena tidaklah seseorang meminta pelindungan Sebagaimana dengan keduanya Hadis riwayat Abu Daud Artinya tidak ada yang bisa Lebih hebat daripada membaca Al-Falaq dan An-Nas Dalam menjauhkan diri dari keburukan-keburukan Yang keempat Membaca ayat kursi Ketika hendak tidur Terutama Kerana Nabi SAW bersabda Barang siapa membacanya Ketika menempati tempat tidurnya Maka ia selalu dijaga oleh penjaga Malaikat Yang dikirim Allah Dan syaitan tidak dapat mendekatinya hingga pagi Lalu bagaimana dengan orang yang dijaga oleh Allah Apakah tukang sihir dan dukun dapat mampu menjamahnya? Tentu saja tidak akan pernah Maka ayat kursi Dianjurkan dalam syarat kita untuk dibaca Masuk dalam zikir pagi Zikir sore Semua solat wajib Dianjurkan untuk membaca dan juga sebelum tidur Yang kelima Membaca surah Al-Baqarah di rumah Sebagaimana sabda Nabi SAW Riwayat Imam Muslim Ikra'u surat Al-Baqarah Fa'inna akhzaha barakah Wa tarqaha hasratun Hasratun wala tastatiuhal batalah Bacalah surah Al-Baqarah Karena mengambilnya Membacanya Menghafalnya Mengamalkannya adalah keberkahan Dan meninggalkannya adalah penyesalan Serta tukang sihir Tidak akan sanggup melawannya Pengakuan tukang sihir sendiri Sampai sekarang kepada teman-teman perukia Yang juga tukang sihir Ada yang sudah sadar Mengatakan kami tidak akan pernah mampu Untuk mengalahkan Kalau sudah Perukia itu membaca surah Al-Baqarah Atau pasien membaca surah Al-Baqarah Semuanya batal Semuanya kita tidak bisa lakukan Sekuat apapun mereka Dan ini sudah jelas sabda Nabi SAW Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Riwayat Muslim Inna syaitana yanfiru minyal bayti Alladhi tukra'u fihi surah Al-Baqarah Sesungguhnya syaitan menyingkir dari rumah Yang didalamnya dibacakan surah Al-Baqarah Yang keenam Membaca Bismillah Dengan nama Allah yang berserta Dengan namanya tidak ada sesuatu di langit Dan di muipun yang bisa membahayakan Dan dia maham mendengar Lagi maham melihat Tiga kali pada waktu pagi dan petang Kata Nabi SAW Sampai membacanya Dia akan terjaga Terjaga jadi semuanya Termasuk syaitan Tukang sihir dan seterusnya Yang ketujuh Membaca Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna Dikeburukan apa saja yang telah diciptakannya Tiga kali pada waktu petang Dan ketika singgah di persinggahan manapun Nabi SAW bersabda Barang siapa yang singgah di satu tempat Kemudian mengucapkan Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna dari keburukan apa saja Yang telah diciptakannya Maka tidak ada sesuatu yang membahayakannya Hingga ia pergi dari tempat persinggahan itu Termasuk dalam kategori sesuatu Kata beliau adalah jin Syaitan Tukang sihir Dan selainnya Bahkan istiadah pelindungan ini Dapat menolak racun Karena Nabi SAW pernah berkata Kepada salah seorang yang terkena Sengatan Kala jengking Ingatlah Pada orang yang kena sengatan Racunnya Bisanya Kala jengking Kata Nabi SAW kepada orang itu Sementara dia kesakitan Ingatlah Kalau seandainya kau sempat membaca tadi Kebetulan itu malam ya Siang hari Sore hari tadi kau sempat baca Dengan kalimat Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna dari keburukan Apa saja yang diciptakannya Niscaya Tidak akan pernah kau terkena Bisa ini Yang ke delapan Mengucapkan La ilaha inna Allah Wahdahu la syarikala Lahul mulku Walahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir Tidak ada yuhi wa yumitnya Dibaca seratus kali Maka Nabi SAW bersabda Barang siapa yang mengucapkannya Sebanyak seratus kali dalam sehari Maka ia mendapatkan pahala setara Dengan memerdekakan Sepuluh hamba sahaya Tentu kalau hamba sahaya sekarang Kalau kita hitung Paling murah Ya kalau saya dapat dari yayasan Di Saudi itu Sepuluh ribu real Berarti kalau sepuluh itu Sama dengan seratus ribu real Sama dengan dia Mersodoka dengan Tiga ratus juta Dituliskan untuknya Seratus kebajikan Dihapuskan darinya Seratus keburukan Dan ia mendapatkan Perlindungan dari syaitan Pada hari itu Sampai petang Serta tidak ada seorang pun Yang datang dengan Membawa yang lebih baik Daripada apa yang dia kerjakan Pada hari kiamat Kecuali orang yang melakukan Yang sama atau lebih Jadi disini dibaca Seratus kali pagi Dan seratus pagi sore Jadi ini dibaca Seratus kali Masuk di kiri pagi sore Yang kesembilan Pada saat mau masuk WC A'azakumullah Semoga Allah muliakan anda semua Dia membaca A'udhu billahi minal khubuti Minal khubuti Wal khaba'is Wal rizza wal najs Riwayat lain mengatakan A'udhu billahi minal khabuti Wal khaba'is Wal rizzi Wal najsi Aku berlindungi kepada Allah Dari syaitan laki-laki Dan syaitan perempuan Kotoran Dan juga najis Riwayat Hakim Dalam kitab Mustadrak Dan riwayat lain mengatakan Aku menjauhkan diri Dari semua keburukan Ya Baik itu keburukan Yang kelihatan atau tidak Dan seluruh najis Kemudian yang kesepuluh Berdoa ketika keluar dari rumah Sebagaimana Sabda Nabi SAW Siapa yang keluar dari rumah Sambil membaca Dalam hadis Hasan Riwayat Terimidi Bismillah Bismillah Sebagaimana ditambahkan Maka sebaiknya dia Memakan kurma ajwa dari Madinah Jadi anda boleh kitip Dari teman-teman yang haji atau umur Atau memang beli disini juga Sudah ada yang menjualnya tentunya Masya Allah Apa yang dipirmankan Allah dalam Al-Quran Semuanya terbukti benar Terbukti tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya Karena apa yang terkandung dalam Al-Quran Adalah wahyu dari Tuhan kita Allah ajwa jala Sebagai petunjuk bagi kita umat manusia Jadi Orang yang beriman kepada Allah Mentaati hukum-hukum Allah Dan juga menjalankan sunnah-sunnah nabinya Yang disebutkan oleh Ustadz Halid Basalama tadi Habit Allah Ta'ala Maka akan terhindar Dan dapat membentengi kita Dari gangguan setan dan sihir Tapi justru malah sebaliknya Orang yang tidak beriman kepada Allah Dan menyekutukan Allah dengan makhluknya Atau menyekutukan Allah dengan apapun itu Maka disitu setan bisa berkuasa Terhadap diri orang tersebut Wana wujubillah Bagaimana jadinya Kalau setan bisa berkuasa dalam diri kita itu ya Makanya ada orang yang mudah sekali emosi Mudah depresi Dan mungkin juga ada yang mudah sekali tergoda Untuk melakukan dosa dan maksiat Maka itulah jalan-jalannya setan Perbuatan tersebut tentunya Tidak akan ditemui oleh orang-orang yang bertakwa Dan bertawakal kepada Allah Makanya orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Kita lihat hidupnya jauh lebih tenang Maka beruntunglah kita sebagai umat muslim Yang telah mempunyai panduan hidup Yaitu Al-Quran dan Sunnah Yang akan menjadi petunjuk Dan menuntun kita untuk menjadi seseorang Yang kearah yang lebih baik Baik Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menambah keimanan kita Baruqallahu'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih